Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Forum Satuan PAUD sejenis atau SPS IKBA Kabupaten Serang menggelar workshop peningkatan kompetensi guru PAUD, penerima beasiswa APBD Kabupaten Serang, kegiatan ini digelar di salah satu hotel di kota Serang. Sebanyak kurang lebih 870 guru PAUD, penerima beasiswa mengikuti kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru PAUD, kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber ini pun diikuti antusias ratusan guru PAUD tersebut. Bupati Serang Ratu Tatu Hasana mengatakan kegiatan ini adalah upaya meningkatkan kompetensi guru pendidikan anak usia dini. Selain mereka mendapatkan perkuliahan, juga pelatihan atau workshop karena guru PAUD harus punya keahlian lain dalam mendidik anak usia dini. Diberikan oleh penda Kabupaten Serang terhadap guru PAUD untuk peningkatan kapasitas mereka, salah satunya selain mereka mendapatkan perkuliahan untuk mendapatkan jenjang S1, juga pelatihan-pelatihan seperti ini, workshop seperti ini. Karena kita tahu guru PAUD ini harus punya keahlian lain selain mendidik anak-anak karena harus menarikkan siswa-siswa mereka anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil kan susah untuk bisa fokus. Nah, ini keahlian-keahlian yang lainnya dalam workshop seperti ini ya, untuk menambah kemampuan pada para guru PAUD yang diberikan beasiswa oleh guru PAUD. Entah Kabupaten Serang telah menyiapkan program beasiswa bagi guru PAUD. Jumlah total penerima beasiswa hingga tahun ini sebanyak 873 guru PAUD, dan program beasiswa ini pun dipastikan akan berlanjut. Riki Pratama, jurnalis Badan TV dari Serang memberitakan.